Informasi lain, sodara, polisi mengungkap motif pembunuhan terhadap seorang perempuan yang jasadnya ditemukan terikat di kamar indekos di Madiun, Jawa Timur. Pembunuhan dilakukan karena pelaku ingin menguasai harta korban. Ingin menguasai harta milik korban adalah motif pelaku pembunuhan seorang perempuan yang jasadnya ditemukan terikat di sebuah kamar indekos di Madiun, Jawa Timur. Sebelumnya, antara pelaku dan korban saling kenal melalui media sosial, bertemu dan menjalin hubungan asmara. Pelaku memiliki hasrat menguasai uang korban saat ia melihat uang dalam dompet korban. Saat korban lengah, tersangka kemudian mencekik leher korban hingga meninggal. Tersangka kemudian kabur membawa dompet korban yang berisi uang 5 juta rupiah. Pelaku juga membawa kabur dua ponsel dan satu sepeda motor. Bukan hanya itu, tersangka juga mengaku sakit hati karena sering diumpat korban. Pelaku datang lagi ke kos korban dan melihat isi dompet korban banyak uang 100 ribu dalam jumlah lumayan banyak. Akhirnya ada niatan dari pelaku untuk menguasai uang tersebut. Kemudian hari Senin baru dilaksanakan eksekusi oleh pelaku. Yaitu pada saat korban dalam keadaan lengah yang pada tidur melungkup sambil main HP. Kemudian dicekik dari belakang dengan tangan kosong, akhirnya meninggal dunia. Sebelumnya, pelaku sempat buron hingga akhirnya ditangkap di sebuah kampung di kota Pekanbaru, Riau. Selama pelariannya, pelaku sempat memotong rambut untuk mengelabui petugas. Menurut rencana, polisi akan menggelar olah tempat kejadian perkara dan rekonstruksi untuk mengetahui kronologis terjadinya pembunuhan. Pembunuhan itu mantan pacar atau mantan suaminya? Kita belum tahu. Sebelumnya, tim forensik dari Rumah Sakit Bayangkara Kediri menemukan sejumlah luka yang salah satunya luka memar pada bagian kepala korban akibat benda tumpul. Sebelumnya, pada Rabu 5 Juli 2023 lalu, seorang perempuan berusia 24 tahun, warga Ponorogo, ditemukan meninggal dengan kondisi terikat kabel di kamar Indekos. Polisi telah memeriksa tiga orang saksi, yaitu pemilik Rumah Indekos dan dua saksi lain yang berada di sekitar lokasi ditemukannya korban, termasuk memeriksa rekaman CCTV, hingga akhirnya pelaku pembunuhan dapat ditangkap.